Intro Halo guys, kembali lagi di Boim Figure Kali ini gue sama Boim Enggak, enggak, enggak Sama Boim mau unboxing Salah satu superhero terkeren sih kalau menurut gue ya Di film Avenger pertama, yaitu Iron Man Mk. 7 Keluaran dari band Queen Studio Woh Kita langsung unboxing saja Iron Man-nya Wih, ini dia nih Ini apaan dia? Ini nih, masuklah ini Ini merang gue rusak ganti ya Hahaha Nah guys, biasanya kalau statue itu kan pake dust Ini pake peti nih guys Jadi safety banget Buka Wuh Waduh, waduh 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 kan aja Oke guys, ini dia Iron Man Mk. 7 Satu per dua skill statue Ini kayaknya sepinggang gue nih kayaknya ini Gila 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 Sterefoam Hahaha Kalau yang mainan mahal aku lihat Di sini ada logo studio-nya, nanti pake perakatan dong Wuh Ini kayaknya ada dua layer ya, satu base-nya sepertinya satu badannya Dan ini kita dapet ini Ini Oke, sertifikat ya Vi ya Sertifikat ya Oke Ini dia dari 888 piece Piece Ini dia yang ke 240 Wow Mantap 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 Uuuuuh Ini base-nya Terus ini tempatnya di sini ada macam-macam yang ada senjatanya juga di sini Guys, ini tangannya Ini asli ini berat banget sih Gua Maze banget Coba tangannya Oh no Hahaha Gijain sih Hahaha Oke Kita masukin Wah, pengatian baru ngomongin yang masukin mulut dari tadi Hahaha Lois Kamas, ini tangan-tangannya Coba kita pasangnya Dan ini Harus berdua ya Pasangnya, takutnya Tiba-tiba dia Hidup Lo menem-mentang udah nikah, ngomongnya berdua lo Dia gimana ini Ini nih Ini gimana ini Tolor yang masih single Aduh Tolor yang masih single Hahaha Hahaha Uuuuuh Nah sip Ini tuh sebenernya ada dua Yang satu ketutup Yang satu buka Dia ada mengeluarkan pelurunya Jadi Ini ada dua opsi Ini kita pasang yang kedua-dua lo Ini bagian sayapnya Dan ini yang mengeluarkan pelurunya ya Oke guys, ini yang sebelah kanan ya Sama satu lagi sayapnya Uuuuh Sedat Ini ya guys, emblemnya Avengers Mark 7 Oke guys, ini dia yang kita tunggu Kepalanya si Iron Man Mark 7 Kita pasang ya Uuuuh Gila Uuuuh Sedat Serang banget Asli Uuuuh Aduh Paya dipasang kanan ya Hah Posenya asik sih Posenya asik Untuk ukuran satu-dua Menurut gw ini posenya bagus Uuuuh Sedat S&M Ini gimana kalau nyala ya Oke guys, ini dia penampakan dari Iron Man Mark 7 Brand Brand Studios Jules Gimana menurut Kalo gw sih ya Keliatnya sayapnya yang bikin keren Sayapnya ini Dia udah kebuka gini Dan di bawah ini Kalo lo liat Ini tuh kayak ada Pairnya gitu Keliat kayak Bener-bener lagi mau terbang deh ya Soalnya kebuka-buka gitu sih Jadi Kebuka banget Kayaknya paling mati menurut gw kalau bagian belakang ya Iron Man itu Mark 7 ini Bener-bener banget Karena kalo dibilang kayak sayap juga penggak sayap Tapi ya sayap gitu ya Bingung kan lo jadi Dan ini salah satu menurut gw yang Mark 7 ini Dia Iron Man yang robot banget Karena kan yang pelayan sekarang-sekarang tuh udah nanotex Iya betul Ini robot banget Masih bentuk robot lah ya Robot banget ini keren Gue suka Guys ini ceritanya ada pelurunya juga disini nih Ini dia buat nembak mus yang setauri ya Iya ini menembak katak sih yang ini keren banget sih Itu bukan kutil Ini kayak Iya Biki jagung ya Kutilnya banyak banget Misalnya tangannya keren banget Materialnya tuh bagus banget dan mengkilap-mengkilap gitu Terus Kayak didatuh ini mengkilap Kalau saya kenapa as Tapi ini chatnya bagus banget sih Antara tangan sampe ini tuh beda ya Iya Iya musuhnya gradasi gitu Iya Ini posenya juga keren banget Pose yang siap-siap untuk battle sama si musuhnya Siap hadang mereka Masih hadang Hadang tekan bakso mari mari Dan ini kakinya guys Ini bisa kebuka gini nih Kayak sayap juga ya Sama kayak sayap Dan di dalamnya itu kalau lo liat Ini tuh kayak ada mesin-mesinnya gitu Oh iya betul Ada mesin-mesinnya gitu Woh ini detail banget sih Ini tuh kotor Emang dari sananya kotor gitu Kayaknya belum cuci kaki ya deh ya Abis itu pedang kali Belum cuci kaki deh kayaknya Tapi emang ini dibikin kotor Karena kan seolah-olah ini di gedung ya Bangun-bangun hancur gitu lah Bangunan hancur Asfal sebenernya kayak asfalnya Tapi juga bangunin juga sih Emang dari sini tuh lelah Tapi kalau kotor gini Biasanya emamar ya sih yang mulutnya nih Iya kan Iya kan Ini joroknya anak Nggak pernah bersihin ya Koleksinya gitu kan Joroknya Ini bener-bener kelihatan kayak beneran banget gitu ya kotornya ya Detle banget sih Ini malahnya juga posenya gahar banget ya Posenya kayak galak gitu loh-gah Ya macem-macem loh Nanti gue bebas nih Bener banget sih Cuman bagusnya dikasih bewok ya Bener-bener 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 Nih guys ini juga base-nya keren banget sih Apanya Guaderingnya juga keren Ini kayak asli Teksturnya juga asfal banget ya Teksturnya iya Asfal banget Terus ini ceritanya pecah gitu Ya detail kecil nih guys Disini nih ada besi-besi Kayak buat di asfal Nah seperti yang gue bilang tadi guys ini ada dua opsi yang satu yang tertutup yang satu kebuka yang ada pelurunya sini ini pasangnya gampang banget tinggal tarik terus tinggal pasangnya disini Uff Memang kerenan ini sih yang ada pelurunya ya Jelas ya Iya Detail Detail banget loh Yang ketutup menurut gue gak perlu banget dibikin sih sebenernya Tapi ya itulah Kerenikmen Studios ya Iya Bayar ada dua opsi ya Tangannya juga sama guys ada dua opsi yang satu ada pelurunya dulu Tapi kalo mau buka ini dia harus bukain dulu ya guys Depannya Soalnya dia gak bisa terbuka Nih cabut kering ini Tapi bisa terbuka cuma jatuh yang depan Iya Ngeri ya Horor Baru pasang gitu Wah ini baru cakep sih Aduh Uff Duh Asing nih ini gak Sayang ya Dia nembak Kayak nembak tangan sendiri Mungkin ini sih Dia kan mau mular nih Iya Jadi sebenernya kata Temen lo ya Ini kan nembak tangan ya Bener bener Cuman dia pas nembak ngelamba ya Lamba ya Gitu ya Jadi Nah guys ini juga sama Yang kirinya juga ada dua opsi Tapi yang kiri itu langsung di cepat aja Kita perlu keluarin yang ketan yang juga sama ada pelurunya Kita pasang ya Aduh Tinggal nyalain nih Karena sebenernya bisa nyala juga nih Bisa nyala ya Iya matanya gitu kan Terus juga Ya biasa lah Semuanya nyalain bisa Baterai lagi dibeli men Amat renggi men Iya bener Jangan renggi ditukur sama baterai men Hahaha Guys ini dia posenya Dan ini Udah Dinyalain semua ya Bagian tangan Dada Sama Pelanya Ini keren banget sih Ini statue Ironman yang terkeren Yang pernah gua liat ya Langsung Secara langsung ya Ini terkeren sih Dari posenya Dari catnya Lampunya dan lain-lain Dan lain-lain Basic gitu keren banget Sekedar informasi Ini harga Ironman Mark 7 Warrantin studio ini Sekarang dikisaran 40-45 jutaan Dulu PO nya itu sekitar 35 ya Iya 35 Sekarang udah naik 45 jutaan Tapi Bagi yang suka Ironman Dan pengen koreksi yang statue ini Wajib list Wartif Wartif Keren banget Ini lampunya keren banget sih Ini pas udah dinyalain Bener-bener Hidup banget Apalagi di reaktor ini Ini tuh kayak Nyata banget Si asli keren banget Pas nyala jadi kayak sempurna gitu Sempurna banget Karena kalo ga nyala kayak gimana Kurang aja gitu Cuman emang ada kurangnya sih Saya masukin di bawah Kurangnya tuh Ini udah matu sih pake baterai gitu ya Ga pake listrik kabel-kabel gitu lah ya Cuman baterai nya ditaruh di reaktor di dalamnya Ya kan? Iya Bagian tangan juga Bagian situ juga Kepalanya juga Jadi kalo mau nyalain lo harus satu-satu Dan harus dicopot dulu Hibet banget Cuman kalo misalnya ditaruh di bawah sini Misalnya baterai nya ditaruh di sini Ya kan? Terus baterai cuma ada di situ doang Terus kambol on-off nya di situ doang Terus nyala langsung semua gitu kan Listrikannya nyambung Itu akan lebih oke semenurut gue Bener, bener Bener, bener Bener, bener Terus ini ya Cara untuk buka baterai itu tekan aja Di bawah sini jadi cabut Nah di sini ada main pad ya Ini bikin ribet nggak? Ini bikin ribet nih Hampir semuanya rata-rata harus di Ini ya Dan on-off nya juga tenang Belakang nya harus dibuka lagi Harus dibuka lagi Tuh dibuka lagi Terus on-off nya di nyari Nah ini Udah Betul Ya agak sedikit hebat ya Ya kan? Hebat banget Bener banget Sayangnya di situ sih ya Ya baterai nya LR44 LR44 ya LR44 ya LBG 2,2,2,2 gitu sekitar Lo beli sama gue aja nanti ya Beli baterai sama gue gratis Iron Man kan Oke guys itu dia review dan unboxing singkat Dari Iron Man Mark 7 Keluaran Queen Studios Kalo dari final X10 ini 9,5 Keren banget Oke Itu nya dari gue Terima kasih Sampai ketemu lagi di BoiFigure Ketika hobi menjadi motivasi Cak Thank you bro Ketika hobi menjadi mobil Ketika hobi Aku Ketika hobi..." направi hanya like Ketika hobi modern 机 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton